Halo semuanya, balik lagi bersama dengan aku dan hari ini kita bakal ngelanjutin lagi skyblock di hypixelnya coy ya Jadi kemarin kita udah bikin cobblestone generator dan disini ternyata kemarin ada ya ya sedikit kesalahan Jadi ya kita emang harus menuhin semua blok yang ada disini itu sama lava jadi ya satu persatu ini kita isi sama lava gitu coy Jadi kemarin itu aku kayaknya aku seling-selingin gitu disini lava terus lava 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 tapi ya itu ternyata enggak bekerja dengan baik coy Jadi kemarin masih ada bagian yang berlubang-lubang kalau enggak salah disini coy enggak full kayak sekarang nih Sekarang udah full karena udah aku perbaiki jadi ya ini udah lumayan menghasilkan banyak cobblestone Oh ya kemarin aku lupa ini ngasih tahu di bagian sini nih nah di bagian sini itu rencananya aku mau tutupin semuanya pakai nendrek kayak gini coy Dari sini sampai sana itu bakal aku tutupin sama nendrek jadi kayak semacam di tempat nendrek gitu loh nanti aku bakal kasih lava lava juga terus Kayak bukit-bukitan gitu nah dan yang lain-lain mungkin Nah jadi di episode hari ini aku pengen ngebikin storage room disini nih ini aku udah ngebikin bagian depannya karena Ya aku bingung mau ngedesain bagian depannya itu kayak gimana jadi aku bikin the of camera sambil nyontek di Google gitu kan Soalnya aku bingung desain depannya gitu kan nah jadi ini desain depannya dan untuk bagian belakangnya nanti kita bakal bikin Tapi sebelum itu aku pengen coba buat nge-upgrade Minion ku lagi nih Ini kan udah ke-upgrade nih satu block Minion Diamond nya Dan ini udah ada Minion eh apa ini namanya Super Compactor 3000 dan ini udah kekumpul 6 enchanted Diamond Ya ini udah kekumpul 6 enchanted Diamond dan aku masih pengen nambahin satu lagi nih ini masih ada slot Yang kosong buat bahan bakarnya biar lebih cepet aku bakal pakai enchant lava bucket Jadi dia bisa mempercepat 25% lebih cepet gitu cuy Dan buat ngebikinnya aku memerlukan enchant block of coal sama enchant iron Aku udah ngumpulin 2 enchanted block of coal Jadi kita tinggal ambil airnya dari sini Mungkin aku bisa ambil 5 Terus kita bakal bikin jadi enchanted Terus kita bakal bikin jadi Ini Enchant lava bucket Enchant lava bucketnya Ini tuh unlimited durasinya Jadi gak bakal lapis-apis Jadi ya lumayan cuyuh Ketika pasang sini Dan Dia bakal 17 detik Ya okelah mungkin sekarang kita bakal lanjut Ke bagian storage room Oh bentar ini aku bakal taruh dulu dah Taruh di bagian iron sini Jadi ini kenapa aku taruh di bawah Karena soalnya kalau aku taruh di atas semua Ya itu Keliatannya Gak Seru gitu kan Kalau mayang semuanya gitu kan Jadi ya ada yang di bawah ada yang di atas gitu Dan untuk menuju ke bawah Aku bakal ngebikin kayak Pulau-pulau mayang kayak gini nih Jadi ini bakal semakin turun semakin turun kayak gini Jadi kalau mau storage room Mesti loncat-loncatin ini Sampai ke bawah Dan ini bakal Kesini mungkin Oke kayak gini sekarang kita tinggal ngasih sedikit Biasan untuk Ini ya Kita bakal ngasih stone kayak gini Terus ini Eh Ini Kerenan pake netherlack atau pake stone ya Tapi kerenan pake netherlack kayaknya ada Kayaknya kerenan pake netherlack daripada stone Nah tuh kerenan pake netherlack cuy Mungkin sebelah sana nanti aku bakal ubah Pake netherlack Pake netherlack yang ini nih Soalnya pake stone nih Dan ini kenapa malah hujan Mungkin aku bisa matiin animation ya Dan dia bakal ngilang Em Gak ngilang Ya udah lah Nah ini Kalau mau ke atas kita tinggal pake ini Atau kalau enggak Ada Dua cara lain lagi Jadi ada tiga cara buat Turun ke bawah sama naik ke atas Yang pertama itu pake Ya pake ini Terus yang kedua itu kita terbang Dan sampai sini Yang ketiga kita bakal pake teknologi masa depan Yang ada di pixel gitu kan Kita bakal pake teleport pad Nah Jadi aku bakal pake teleport pad Dan Menghubungin ke tempat search room Jadi biar lebih cepet Seperti itulah Aku bakal Ngebikin Ininya dulu dah Kerangkanya terlebih dahulu Jadi biar enak gitu Udah jadi kayak gini Untuk kerangkanya Dan Untuk atapnya Aku mau bikin Kayak Kayak gimana ya Iya kayak gini kan Ya kayak gini kayak gini Terus ini naik satu Terus kasih ini Yap Terus ini naik Satu lagi Kasih ini Terus ini naik satu lagi Kasih ini Tiga sini juga ini Kayak gini Terus ini naik satu Kasih ini Terus ini naik satu Kasih ini ini habis tuh yang ini X1 kasih ini misalnya nggak bisa ditaruh di tangan ini tangan kiri soalnya ini 1.8 makanya enggak bisa terlalu langsung kalau ditaruh di tangan kiri kan lebih enak gitu kan tapi nggak bisa gitu saya sudah iya sudah lah kayak gini mungkin terus nih kayak gini nah kayak gini dan benar ini bakal putar sini nah ini kayak gini ya lumayan Oke kayak gini ini bakal tutupin semua kita tutupin semuanya pakai stone brick terus bagian tengah sini nah ini bakal aku taruh ini dan kayak gini nah kayak gini dan ini ya iya iya masih belum kelihatan lah kita bakal ngikutin aja dulu nggak tahu ini bakal jadi kayak gimana yang penting kita lanjut saja terlebih dahulu ini bakal kayak gini terus ini bakal kayak gini udah gini mungkin nah lihat terus ini naikin lumayan lah lumayan 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 ini kayaknya jangan kasih ini cuy bolongin aja ini nah ini bolongin bolongin ini bolongin abone ol abone ol selamat menikmati nah kayak gini nih udah lumayan ini cuy mungkin untuk temboknya aku pakai ini aja kali ya untuk brick yang ini ya untuk temboknya kayaknya pakai brick yang ini keren sih ya pakai begitu aja dah untuk temboknya ini stone bricknya aku bakal pakai buat ini doang apa ini rentangnya doang nih jadi untuk temboknya aku bakal pakai brick yang warna itu tuh yang warna merah-merah kotak-kotak oke jadi udah jadi seperti ini untuk bagian atapnya dan disini aku udah nambahin untuk lantai keduanya ini coy jadi nanti aku bakal ada lantai kedua buat nyimpen-nyimpen ya bareng-bareng apa gitu kan dan kita bakal coba buat ngebikin temboknya dan untuk temboknya aku mau pakai ini mungkin ya jadi aku bakal ngambil kayaknya aku masih punya beberapa ya setelah kita bakal langsung menuju kesana dan aku aku lupa bahwa ini bentar bareng-bareng-bareng sip aku lupa kalau magical mushroom ku abis ambil kita bakal tutupin ini dulu nah ini tuh aku bikin kayak gini set terus ditutup atau kalau gue aku kasih kata gitu ya kenapa sih ya iya Oh ya ini masih gelap belum aku kasih penerangan gimana ini aku bingung gimana cara ngedesainnya gitu kan oke udah jadi kayak gini dan kita coba lihat keluar jadinya kayak gimana ya lumayan lah lumayan cuy tapi iya ini masih gelap banget nih jadi mungkin aku bakal kasih penerangan dulu aku bakal ngambil penerangan tapi ini kayaknya kasih kaca aja kelihatan sini nih ya nanti aku bakal kasih kaca dibawah situ tapi aku bakal ngambil penerangan dulu nih karena gelap banget disana cuy kenapa gelap banget gitu karena ini bakal aku taruh sini dulu oke udah lumayan terang ini nih ya udah lumayan terang cuy sekarang tinggal naruh chestnya Oh bener ini enggak simetris eh kok tidak simetris hancurin aja kalau gitu ini tuh di sini ya 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 habis kayak gini aja kali ya biar simetris nah kalau kayak gini kan simetris nice simetris mantap terus kita tinggal ngasih chestnya di bagian pinggir-pinggiran sama mungkin bagian tengah sini nih ya terus buat naik ke atas aku pakai apa nih eh soalnya ada bagian lantai duanya sip kayak gini nih terus aku tinggal Oh ini ini kayak gini nih eh enggak usah deh enggak gini aja udah oke set set oke tinggal ngasih tangga bikin sini aku bakal ngambil kayu buat ngebikin chest sama tangganya ya hai 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 Nggak masalah ini buat naik doang dan kita bakal naruh-naruh chestnya aku bakal ngambil ini nih buat biasa nih bentar untuk menghias-hias kita bakal pakai ini ah chest pertama di sebelah sini sini-sini-sini-sini-sini-sini ia 하� kurang sip� Mungkin untuk bagian sininya aku bakal kasih lagi nih jadi ke sini oh sini sini ya begini aku bakal kasih ces di bagian tengah aku bakal kasih ces jatin ces cet 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 dapat satu set dan kayaknya ini masih kurang kayaknya aku butuh ini nih redstone apa itu itu namanya yang cesnya pakai tribuerhook atau apa itu bentar-bentar aku jadi bingung aku jadi bingung aku jadi bingung berarti kan nah oke udah jadi seperti ini jadi untuk bagian sini yang nanti aku bakal tambahin lagi cesnya aku bakal tambahin lagi yang ces apa namanya sih redstone ces apa-apa nama yang ngebikinnya pakai tribuerhook atau apa itu ya jadi nanti gue bakal tambahin lagi dan ke bagian atas ini aku bakal bikin kayak tempat pembakaran gitu ya tempat buat bakar-bakar mungkin ya mungkin terus teleport padnya aku taruh mana enaknya sebelah sini mungkin ya tengah sini kali ya teleport padnya tengah sini nih sini bakal aku taruh teleport pad biar cepat gitu dan ini nih ini kenapa gak simetris kenapa gak simetris ah iya ampun iya 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 tidak simetris kenapa ini mesti diubah cuy salah 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 nggak simetris soalnya tidak simetris kayak gini kali ya Nah kayak gini nih nih nanti bakal kasih ces yang ini redstone ces atau apa namanya lupa kalau nggak salah emang kayak gini dah Oh nah ini nih terpeces namanya nih Nah jadi pakai trap sesini dia bisa ditaruh ini nih jejeran soalnya ini versi 18 jadi nggak bisa ditaruh jejeran gitu kan Nah jadi ini kita lihat harus nih nggak akan udah bisa kan sudah bisa cuy nih kalau harus nih sini 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 nice ini harusnya taganya tak taruh sini ya aja kalau gitu ya tapi ya setelah udah terlantur di sana ini bakal tak terus sini 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 tersep nah udah jadi seperti ini storage room ya nih kok nggak enak dilihat ya musti aku tutupin pakai apa gitu kan ya kayak kaca mungkin ya nanti ya sudah lah ini udah jadi seperti ini nah jadi seperti ini jadinya ya storage room baruku dan ya seperti ini ya sebelum aku mengakhiri videonya aku bakal coba buat ngecek barang-barang yang edit bawah sana ke atas sini terus ya aku bakal coba buat ngeratain semua yang yang edit bawah sana cuy soalnya tempatnya udah enggak kepake gitu oke jadi ya semua sampai disini aja untuk episode hari ini cekan selamatkan video ini jangan lupa tinggalkan like comment share and hit subscribe button ya dan sampai jumpa di next video next time and bye bye